yuk yang seneng share koncone dapat musibah yang seneng bangga ya bangga yang komen membuli koncone dapat aib, melu-melu nyebar seneng toka? seneng kaya ewa apa menela ewa misi dibuli koncone dibuli seneng iya toka? apa sosmed? sosmed? sosmed facebook yo icky yuk 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 story whatsapp hmm foto ini di share video ini di upload di share meru-melu meru-melu ngebully temennya dapat musibah ikutan ngebully temennya punya aib langsung disebarin di media sosial di facebook wah cepet update 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 share wah dia juga wah update 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 share beranda aku itu full sama itu apa namanya share share ane aib orang bah luar biasa ini luar biasa kenapa sih kalian gak ikut-ikut seperti orang-orang PL itu orang-orang PL itu ya kalau temennya dapat musibah gak mau mereka itu nyebarin kemarin tuh saya ditegur sama anak PL saya betulnya gak tau waktu ada masalah seseorang kronologinya gimana saya gak tau yang jelas kejadian di toilet wancai tuh ya di wancai toilet lah kalau gak salah wancai ya itu terus anak PL waktu di terminalkan sama saya barengan sama anak PL di terminal nunggu bus toh nunggu bus disitu kan ada setel busnya barengan terus dia nanya sama saya bang yo tanya ya kenapa kenapa sih temen-temen kamu itu orang sesama Indonesia kok sukanya nyebar aib orang gitu maksudnya gimana iya kalau temenmu itu ada masalah ada musibah gitu langsung berlomba-lomba nyebarin di Facebook pokoknya disebarin gitu di share lah di upload lah seperti itu ada yang live siaran langsung langsung direkam gitu saya gimana gitu rasanya saya cuma tersenyum kecut aja terus saya bilang gak semua orang seperti itu satu sama lain beda mungkin hanya beberapa orang aja lah tidak saya lihat itu banyak temenmu seperti itu kenapa kalau kami orang PL ya kalau kami orang PL itu gak mau ya kalau ada temennya punya masalah punya musibah itu ikut-ikutan nge-share kalau bisa itu kami ikut nutupin kayak gitu dengan tidak nge-share videonya dengan tidak nge-share foto-fotonya seperti itu jadi kami menutupin idea biar negara lain tidak tahu wah rasanya kayak apa ya kayak boom gitu ya rasanya ini ngena banget gitu ngena banget di aku kayak gitu ya ya dan setelah paginya ya kan saya pulang langsung tidur dan paginya wah beranda facebook saya rame sama uploadan share-sharean orang ya uploadan orang ada live ada youtube semuanya lewat di beranda facebook saya kayak gitu lewat semua dan mereka semuanya nge-share kayak gitu nah itu kan kenapa juga kayak gitu kalau aibnya orang lain kenapa seneng banget gitu loh seneng banget ikut nyebarin gitu jadi orang yang gak tahu yang berteman sama facebook kamu orang-orang yang gak tahu itu yang sebenarnya apa gimana ini kan ada di kejadiannya ada di hongkong otomatis teman-teman kamu yang ada di indonesia sana ya yang ada di indonesia sana yang gak tahu yang ada di hongkong tuh gak tahu apa-apa kayak gitu berhubung kamu share ke facebook jadi otomatis tahu jadi ikut-ikutan nah setelah temanmu tahu di-share lagi ada lagi teman yang lain di-share lagi kayak gitu semakin di-share lagi dan aib temanmu semakin kau sebarin kau sebarin ke seluruh-luruhnya kayak gitu dan lucunya lagi tahu gak yang nyebarin itu yang nyebarin yang nge-share yang nyebarin itu dia punya aib sendiri bahkan lebih hitam kayak yang ada di toilet banca itu karena saya tahu dia saya tahu dia dia pernah melakukan itu dan kejadiannya sama kayak gitu dan nge-share pula oh my god itu yang buat saya lucu lucu banget liatnya kayak gitu loh ini orang kenapa dia dulu punya aib kayak gitu loh nah sekarang kok nge-share lagi dan saya hapus dia dari pertemanan saya aku gak seneng orang munafik kayak dia ya kayak gitu loh heran banget heran banget dia sendiri punya aib yang sama seperti yang kasus di toilet di toilet itu ya kasus di toilet itu sama kayak dia cuman bedanya dia gak di toilet gitu aja mungkin dikira di sini memang gak ada yang tahu berhubung saya gak ember jadi gak ada yang tahu siapa sih teman-teman barunya yang di sini gak tahu kayak gitu jadi jangan sok suci dengan apa kepribadian kamu masa lalu kamu kayak gitu jadi apa ya intinya sebagai pelajaran kayak gitu nah itu untuk dia ya untuk dia yang sudah punya masa lalu tapi masih nge-share aibnya orang lain kayak gitu nah untuk yang belum punya kayak gitu ya untuk untuk yang gak punya masalah seperti itu kalian punya anak cucu loh kalau kalian punya anak cucu suatu hari nanti aib anak cucu kalian disebar seperti itu gimana perasaan kalian tuh gimana gitu loh jadi tolong jangan suka menyebar aib orang lain apalagi di sosmed saya cuman masih tahu aja lah kayak gitu terserah anda anda mau lakukan itu hak anda hp-hp anda sendiri sosmed sosmed anda sendiri siang punya dosa juga anda sendiri kok jadi cuman ngingetin aja kalau ada yang ngeser gitu lagi kalau ada yang ngeser kayak gitu lagi nanti saya langsung hapus dari pertemanan seperti yang tadi yang sudah punya masa lalu yang hitam kayak gitu masih ngeser juga aibnya orang di toilet kemarin gitu loh itu merasa lucu banget tuh aneh banget langsung saya hapus dari saya gak mau berteman sama orang-orang menafik kayak gitu oke bukan apa-apa bikin malu aja kayak gitu jadi orang lain yang gak tahu jadi tahu satu sama lain saling nyebarin nyebarin dari situ disebarin lagi jadi semua tahu gitu bayangin kalau anak cucu kamu kayak gitu gimana gitu aja oke dan pesan moral ini disponsori oleh gopuff nah gopuff bekicot crispy rasa original oke 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 jangan terlalu tegang guys oke nah gopuff 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 oke nah hmm bekicot crispy rasa original cari saya ya kalau yang butuh oke oke good Harper oke sy